Informasi hari ini 16 Januari 2024 terkait pencairan BLTL Nino tahap 2 2024 Cair melalui himbara dan pos, simak sekarang jangan abaikan info ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 Salam sehat untuk kita semua, semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman Amin amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai Informasi hari ini 16 Januari 2024 terkait pencairan BLTL Nino tahap 2 2024 Cair melalui himbara dan pos, simak sekarang jangan abaikan info ini Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara Like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 Agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang Bantuan sosial kepada teman-teman semua Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangan di skip ya teman-teman Agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait Informasi hari ini 16 Januari 2024 terkait pencairan BLTL Nino tahap 2 2024 Cair melalui himbara dan pos, simak sekarang jangan abaikan info ini Oke informasinya ya teman-teman semua Untuk BLTL Nino diperpanjang hingga Juni 2024 Menko Air Langga beri bocoran teknisnya ya Harian Jogja.com Jakarta Pemerintah memastikan bantuan langsung tunai atau BLTL Nino Akan dilanjutkan hingga Juni 2024 Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartanto saat menghadiri langsung kegiatan penyaluran bantuan pangan Di Kelurahan, Serangan, Denpasar, Bali, Sabtu 13 Januari 2024 Air Langga mengatakan rencana untuk melanjutkan bantuan tersebut Telah disetujui oleh Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan teknis dari rencana tersebut Alhamdulillah Bapak Presiden setuju untuk dilanjutkan sampai Juni 2024 Teknisnya sedang kami bahas lagi Katanya dikutip melalui keterangan resmi Minggu 14 Januari 2024 Pada kesempatan tersebut Air Langga mengatakan bahwa pemerintah juga melanjutkan kembali penyaluran bantuan pangan berupa beras Yang menjadi salah satu bantalan bagi masyarakat rentan terhadap kenaikan harga pangan Selain membantu meringankan beban masyarakat Bantuan ini juga diharapkan dapat memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan Dia menjelaskan penyaluran bantuan pangan turut membantu menekan kenaikan harga beras di masyarakat Tercermin dari inflasi beras yang turun dari 5,61% pada September 2023 Menjadi 0,48% pada Desember 2023 Sementara itu alokasi bantuan pangan beras secara nasional pada 2024 Akan diselurkan kepada sebanyak 22 juta penerima bantuan pangan Atau BPPBP Yang masing-masing akan merima 10 kg beras per bulan Bantuan pangan ini menjadi program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat Terutama akibat kenaikan harga pangan yang terjadi karena El Mino Keterlambatan dari musim panen karena musim kemarin kekeringan Tadi masyarakat juga sudah menyampaikan aspirasinya Terutama terkait keberlanjutan pemberian bantuan ini Dan akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden Katanya Nah teman-teman semua memang benar adanya ya Untuk bantuan langsung Tunai El Mino akan dilanjutkan programnya hingga bulan Juni tahun 2024 mendatang Dan rencananya untuk BLT El Mino ini Akan dibarengkan pencairannya dengan bantuan pangan non-tunai ya Atau BPNT Jadi insya Allah teman-teman semua akan menerima pencairan Bantuan BPNT 400 ribu rupiah dengan BLT El Mino 200 ribu rupiah Jadi total pencairannya senilai 600 ribu rupiah Untuk yang cair melalui KKS 2 bulan sekali Dan cair melalui PT POS Indonesia 3 bulan sekali Maka jikalau untuk BPNT 2 bulan sekali cairnya Dipastikan BLT El Mino cairnya 1 bulan sekali ya Teman-teman semua tetap 200 ribu rupiah Jadi misalnya sekarang cair bersama dengan BPNT Maka bulan depannya cair sendirian saja ya Yaitu saldo BLT El Mino saja Nah jadi itulah teman-teman semua ya Untuk informasi yang dapat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh